. Liverpool tak mau membuang waktu dalam bursa transfer menghadapi musim 2022-2023. Tim yang bermarkas di Anfield ini segera meresmikan pembelian Darwin Nunes. Darwin Nunes dari Benfica akan menjadi penanda tanganan termahal dalam sejarah Terets. Pemain berusia 22 tahun ini digaet dengan total biaya lebih dari 100 juta euro atau 1,5 triliun rupiah, termasuk bonus. Harian olahraga bola dan record in Portugal telah merinci setiap elemen dari kesepakatan yang akan ditanda tangani striker Uruguay itu dengan Liverpool, menjelaskan bagaimana tim Portugal akan diberi kompensasi. Liverpool awalnya akan membayar 75 juta euro, angka yang dapat ditingkatkan melalui variabel. Sisanya 25 juta euro akan datang dari tujuan yang terpenuhi. Tim Inggris akan membayar 5 juta euro ketika Darwin memainkan 10 pertandingan, dan 10 juta euro lagi ketika ia mencapai 60 pertandingan. Dia mencetak 34 gol dalam 41 pertandingan pada 2021-2022. Masih ada lagi. Prestasi individu dan kolektif Darwin dengan Liverpool akan dihargai dengan tambahan 10 juta di bawah ketentuan kesepakatan. Menurut Abola, kontrak pemain Uruguay dikontrak selama 5 musim dengan gaji kotor 12 juta euro per musim. Biaya transfer 100 juta euro akan menyalip 85 juta euro yang dibayarkan Liverpool untuk back Virgil van Dijk ketika ia tiba dari Southampton pada 2017. Jika kedatangan Darwin Nunes dikonfirmasi, striker itu akan menjadi pembelian termahal terets. Minggu ini bisa menjadi hari penentuan kedatangan Darwin Nunes di Liverpool. Menurut media Portugis dan Inggris, kesepakatan definitif untuk membawa striker Benfica ke Anfield mungkin akan tercapai sebelum Senin. Julian Ward, Direktur Olahraga Terets, melakukan perjalanan ke Lisbon pada hari Sabtu untuk menyelesaikan kesepakatan. Sebelumnya, runner-up Premier League ini melepas striker di Forge Origi ketika kontraknya berakhir bulan ini. Pengumuman ini sekaligus menguatkan kabar kepindahan Origi ke AC Milan. Origi pindah ke Anfield dari Lille pada 2014 tetapi segera dipinjamkan kembali ke tim League 1. Selama 8 tahun bersama Terets, Origi jarang dimainkan, tetapi ia mencetak beberapa gol penting untuk tim Jurgen Klopp. Origi mencetak 22 gol dalam 107 penampilan Premier League untuk klub yang berbasis di Merseyside ini, hanya 34 dari pertandingan tersebut. Dia menjadi super-sub ketika melawan Everton dan dalam kemenangan 4-0 atas Barcelona di semifinal Liga Champions. Origi juga mencetak gol kedua dalam kemenangan final Liga Champions 2019 atas Tottenham. Sampai jumpa di video selanjutnya.